Halo teman-teman, kita balik lagi di channel Pojoklas. Hari ini kita akan membahas tentang MAPEL TEMATIK Tugasku sehari-hari di rumah dari Tema 3, kelas 2 SD, MAPEL PPKN. Selamat belajar! Siti sedang belajar di rumah. Salah satu tugas Siti adalah belajar. Tujuan belajar adalah untuk menambah pengetahuan kita, bukan karena terpaksa. Siti siswa kelas 2 Siti tinggal di kampung. Rumah Siti terletak di antara rumah Adi dan rumah Ayu. Siti siswa yang rajin dan pandai. Siti selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru. Di rumah, Siti anak yang berbakti. Siti selalu membantu ayah dan ibu. Siti juga seorang anak yang rajin beribadah. Teman-teman Siti banyak yang berbeda agama. Mereka menjalankan ibadah masing-masing. Di lingkungan rumah, Siti memiliki banyak teman. Mereka sering bermain bersama. Dalam bacaan tersebut, Siti membantu ayah dan ibu. Berarti membantu orang tua. Membantu orang tua merupakan pengamalan sila kedua. Yaitu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang berlambangkan rantai. Dalam bacaan tersebut, Siti juga rajin menjalankan ibadah. Sesuai dengan agamanya. Menjalankan ibadah merupakan pengamalan Pancasila-sila ke-satu. Yaitu, ketuhanan yang maha esa. Yang berlambangkan bintang emas. Ayah, ibu, Siti, dan Ali merawat kebun di belakang rumah. Mereka mempunyai banyak tanaman. Mencintai sesama makhluk Tuhan merupakan pengamalan Pancasila-sila ke-satu. Hari ini adalah hari minggu. Ayah, ibu, Siti, dan Ali merawat kebun di belakang rumah. Ibu memetik sayuran. Ayah mencabut rumput. Siti dan adik menyiram sayuran. Semua bekerja sama merawat kebun. Hasil panen kebun sayur sebagian dijual. Siti dan adik selalu membantu ayah dan ibu. Membantu ayah dan ibu adalah Tugas Siti di rumah. Taukah kalian merawat kebun merupakan pengamalan Pancasila keberapa ya? Ada yang tahu? Tugasku di pagi hari. Tugas Siti di pagi adalah mencuci sayuran dan juga membantu ibu memasak. Apa tugas teman-teman di rumah pada saat pagi hari? Siti anak yang rajin. Setiap pagi Siti bangun sendiri. Siti langsung merapikan tempat tidur. Siti, Ali, ayah, dan ibu kemudian berkumpul untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Ibu memasak sayur untuk sarapan. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Ayah mencuci sepeda motor. Ali membantu ayah. Membantu orang tua merupakan tugas anak. Dan salah satu contoh pengamalan sila Pancasila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan menjalankan ibadah bersama merupakan pengamalan Pancasila sila ke satu. Mari teman-teman kita latihan memasangkan tugas dan peran anggota keluarga. Sudah siap? Lihatlah gambar tersebut. Ada gambar Siti, ibu, ayah, dan juga Ali. Di sebelah kanannya ada tugasnya masing-masing. Silakan kalian pasangkan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dari mulai mencuci sepeda motor. Tugas siapakah itu? Yang kedua, mencuci sayuran. Merupakan tugas. Yang ketiga, mengelap sepeda motor. Merupakan tugas. Dan yang terakhir adalah menyiapkan sarapan. Merupakan tugas dari... Sudah teman-teman? Inilah jawabannya. Mencuci sayuran merupakan tugas dari Siti. Menyiapkan sarapan merupakan tugas dari ibu. Mencuci sepeda motor merupakan tugas ayah. Dan mengelap sepeda motor merupakan tugas Ali. Atau adik dari Siti. Itulah tadi jawabannya. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati